Itu sebenarnya waktu dia nombor pengendara itu tadi, ada motor turun dari atas. Dua orang bonjengan. Tapi orang itu tidak menolong langsung jalan. Nah, di seberang itu ada satu, terus ada lagi datang satu orang bonjengan, nanya ke saya, itu ada apa kecelakaan, saya bangun dari duduk saya, saya nyebrang bertiga, gitu. Jadi, saya nyebrang itu berarti saya di seberang orang empat, ada lagi datang motor satu. Terus nanya ada apa, dijawab sama teman-teman itu, kecelakaan, gitu. Terus saya ngomong, tolong dong yang punya motor, lapor ke polsek terdekat, yang tahu saya bilang, karena saya bukan orang situ, gitu. Saudara saksi, saya ingin bertanya, sebelum peristiwa yang saudara nyatakan dalam pernyataan saudara tadi, melihat motor yang datang dengan cepat, lalu terjadi kecelakaan seperti yang disampaikan oleh saudara saksi, sudah berapa lama saudara saksi duduk di jembatan tadi, dengan makan nasi yang katanya di pemberian dari orang yang lewat itu? Ya, mau izin menjelaskan, ya, boleh. Saya waktu itu jalan, saya ingat saya ada Indomaret di situ, saya jalan lewat Indomaret itu, saya diberi nasi sama pengendara motor, saya ingat saya di situ ada pohon mangga atau pohon apa, di situ, kalau masih belum ditebang, kalau saya diajak ke lokasi pun saya bisa menunjukkan di mana posisi orang itu memberi nasi saya, di mana posisi duduk saya. Saya sekitar duduk di situ sekitar 10 menitan, baru ada orang dari arah yang dari sana itu, Indomaret itu, lagi kok naik motor seneng-seneng, gitu. Kenceng kan, gitu, setelah itu dia oleng di situ, pas antara saya duduk di situ, motornya terpleset, nesrek ke depan itu, orangnya terpental ke tiang yang laki, yang perembuan ke trotoar, gitu. Berapa jarak jauh dari tempat duduk saudara dengan tempat kejadian motor itu? Lebih kurang antara 25 sampai 30 meter. 25 sampai 30 meter, ya? Iya, dari tempat duduk. Jadi saudara saksi melihat dengan jelas peristiwa itu, ya? Melihat dengan mata kepala saya dan bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Lalu saudara di sana, sesudah kejadian kecelakaan itu, apa yang saudara lakukan selain menyuruh orang untuk memanggil, melaporkan ke polisi? Saya tidak melakukan apa-apa, karena satu, saya bukan orang di situ, yang kedua saya juga tidak kenal, sama kawan-kawan yang di situ, ya? Itu tadi nunggu ada, terus setelah orang berjalan yang saya suruh tadi, ada orang naik motor lawan arah, bunjengan, gitu. Sampai situ, terus gak lama dari situ, sekitar 20 menitan lah, polisi datang. Oke, saudara melihat gak di belakang motor yang kecelakaan itu ada motor lain yang kebut-kebutan mengejar? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Yang ngejar motor ini yang kecelakaan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada. Selain motor yang tadi yang saudara ceritakan, ya? Yang lewat dan melihat kecelakaan tadi, ya? Tidak ada jumlah empat motor mengejar? Tidak ada, ya? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian, saya ingin tanya lagi kepada saudara saksi, memperjelas. Saudara berada di lokasi kejadian sampai selesai atau begitu kejadian terus saudara pergi? Sampai selesai diangkat. Diangkat kemana? Di bawah ke rumah sakit. Pakai? Pakai mobil polisi yang kayak ada baknya, gitu. Ya ada baknya lah, gitu. Pikap ya? Yang terbuka ya? Iya, iya, iya. Yang terbuka apa tertutup? Yang terbuka kayak brondol gitu lah, kalau... Kayak mobil apa ya? Panther yang ada baknya. Nah, itu kan. Tapi ada tulisannya polisi, gitu. Oke. Ya, walaupun kelas 3 itu ya bisa baca lah. Saudara lihat polisi pertama yang datang, berarti saudara lihat? Saya lihat. Yang... Ada yang pakaian dinas, ada yang... Enggak. Ada yang ini ya? Jadi polisi yang pertama tiba di TKP, saudara lihat ya? Lihat. Saudara tahu siapa polisi itu atau ngobrol dengan itu? Ya, gak kenal saya. Gak kenal ya? Kalau sekarang tahu, saudara ya? Siapa ya? Ya, gak kenal. Gak kenal juga sekarang? Yang namanya Suroto, saudara gak kenal ya? Ya, sedangkan orang yang pertama satu menit juga agak takut menjauh sama saya. Saya orang gila apa gimana kan gitu. Saudara melihat polisi ketika pertama datang, apa yang dilakukan polisi? Ya, itu tadi membalikkan itu tadi sama orang-orang yang disitu, sama warga terus. Kita itu kan terus ramai itu Pak. Apa? Membalikkan apa? Yang jatuh tadi. Yang jatuh? Karena jatuhnya apa? Posisi tengkurup. Terus terkelunggung terus dipoto-foto itu. Di foto-foto. Habis dipoto-foto, yang tengkurup itu laki dan perempuannya. Iya. Terlalu-lalu polisi datang, dibalikkan, yang menyuruh polisi. Ya, kemudian di foto-foto ya? Iya. Nah, terus apa lagi yang terjadi? Ya, terus itu tadi diangkut. Sokan ame orang itu, jadi saya udah gak fokus lagi kan? Sesudah diangkut, pergi ke rumah sakit, saudara masih berdiri berapa lama disitu? Ya, paling saya itu tadi, nyari tas saya. Ya, pinggir mau balik makan nasi saya, tapi udah banyak semut, jadi gak jadi saya makan. Oh, saudara lihat gak? Ada polisi gambar-gambar pakai apa namanya? Kapur tulis atau apa, menggambar di jalan. Ketika sebelum diangkat jenazahnya atau badan si korban. Saudara lihat ada polisi yang pakai cet atau pakai apapun di jalan, di gambar. Itu agak grimis. Sorenya tuh hujan. Oh, tidak ya? Tidak lihat, saya tidak ingat kalau itu. Tidak ingat ya? Soalnya saya itu tadi fokus nyari tas saya. Oke. Saudara lihat ada polisi yang datang lalu menutupi tubuh korban perempuan? Saya tidak lihat kalau itu. Saya ingat saya, jaketnya diikat di... Lihat diikatin ya? Ya, diikat di pinggang. Saudara lihat yang perempuannya, yang korban perempuannya, yang saudara bilang masih hidup? Ya, lihat. Dia masih ada suara. Masih ada suara ya? Terdengar jelas ya? Terdengar, bukan saya aja yang disitu ya mungkin mendengar. Saya ingin bertanya, apakah posisi dia pakai rok atau pakai celana? Pakai celana pendek. Pakai celana pendek. Jadi tidak roknya tersingkap tidak ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Kembali mengenai perempuan.